Wakil Gubernur Bali, Cokor D.O. Ke Arta Ardhanesukawati, beserta masyarakat yang bergelut di bidang pariwisata, membantah pernyataan salah seorang senator Australia yang videonya viral di media sosial. Senator tersebut mengatakan, sepanjang jalan di Bali banyak kotoran sapi dan berpotensi diinjak oleh para turis Australia sehingga membawa masuk ke wilayah Australia di saat merebaknya penyakit mulut dan kuku di negara tersebut. Wakil Gubernur Bali dan masyarakat saat ditemui di kawasan Sanur menyebut, pernyataan tersebut terlalu berlebihan. Co'ace mengatakan bahwa kondisi ternak sapi yang ada di kota maupun di pelosok pedesaan di Bali, semuanya dikandangkan dan tidak ada yang dilepas liarkan seperti yang diucapkan Pauline Hansen tersebut. Wagup Bali dan masyarakat menyebut, pernyataan seorang senator tersebut, kemungkinan ia belum pernah ke Bali dan melihat Bali saat ini. Ya memang kita mendengar ya, saya mendengar nih, baca itu kelihatannya terlalu berlebihan atau kondisi sekali. Artinya apa yang disampaikan kan sama sekali tidak ada, tidak seperti itu. Kita di sini masyarakat kita jangankan yang di kota, di desa-desa, di gunung-gunung pun, ketika mereka menyerah sapi, itu dikandangkan dan dikandangkan. Karena ada sama sekali tidak ada, semakin dilepas liar itu tidak ada. Menurut saya, pribadi ya, sebagai warga Bali yang di pariwisata, itu sebenarnya tidak masuk akal. Karena yang banyak kotoran sapi itu di India mungkin. Di India, kalau di Bali, tidak ada. Saya seberaku orang Bali yang berkecimpung di dunia pariwisata, itu sangat merasa keberatan, dan argumennya itu tidak berdasar. Karena selama ini di Bali tidak ada yang namanya kotoran sapi di mana-mana. Di Bali ya bersih. Saya pikir ini orang yang bicara ini, pasti dia belum pernah ke Bali, belum pernah melihat Bali secara keseluruhan. Bali salah satu tempat wisata yang bersih untuk dikunjungi. Kini Wakil Gubernur Bali berupaya terus memberikan berita positif tentang kondisi Pulau Bali. Wagup juga menegaskan tingkat kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Bali terus mengalami peningkatan. Komang Suarbawa, Kompas TV, dan Pasar Bali. Terima kasih.